Intro Gempa bumi bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, dan lain sebagainya Bila getaran gempanya besar, bangunan tersebut bisa saja roboh atau hancur bahkan bisa menelan korban jiwa Berikut 10 Gempa Paling Kuat Seabad Terakhir Valdivia Jilla 22 Mei 1960 Gempa bumi ini menewaskan 1.655 orang dengan 3.000 lainnya luka-luka dan 2 juta orang mengungsi Dua hari setelah gempa pertama, Gunung Api Puyehu di dekatnya meletus Memuntahkan abu vulkanik setinggi 6 km ke atmosfer selama beberapa minggu kerugian mencapai 550 juta dolar AS ALASKA 28 Maret 1964 Kerusakan paling parah terjadi 120 km dari pusat Gempa Guncangannya dilaporkan berlangsung selama 3 menit Tsunaminya merenggut 128 nyawa dan sampai ke Hawaii Menyebabkan kerugian total hingga 311 juta dolar AS Aceh 26 Desember 2004 Dalam hal kerusakan serta Kobanjiwa Gempa dan tsunami Aceh sangat parah Total 227.900 diperkirakan tewas Pusat Gempa berada 250 km di Tenggara Banda Aceh Indonesia pada kedalaman 30 km Sendai Jepang 11 Maret 2011 Diperkirakan korban tewas mencapai lebih dari 10 ribu akibat bencana gabungan dari gempa pertama, gempa-gemba susulan, dan tsunami Dampak ekonomi juga sangat besar Karena gempa ini menghancurkan 3 reaktor nuklir Yang diandalkan banyak industri sebagai pembangkit listrik Kamchatka, Rusia 4 November 1952 Kerusakan properti diperkirakan sekitar 1 juta dolar AS Beberapa laporan mengeklaim gelombang tsunami setinggi lebih dari 9 meter Seorang petani di sana melaporkan hilangnya 6 ekor sapi karena tsunami Tetapi tidak ada laporan korban jiwa Pantai Ecuador 31 Januari 1906 Gempa bumi ini menyebabkan tsunami yang dilaporkan menewaskan 500 sampai 1.500 orang Butuh waktu 12 jam bagi tsunami itu untuk sampai di Hawaii Tsunami meluas sampai utara San Francisco di pantai barat AS Serta ke barat di Hawaii dan Jepang Sibulga, Sumatera Utara 28 Maret 2005 Tsunami terjadi sampai Sri Lanka Pusat gempa berada di 205 km barat laut Sibulga, Sumatera Utara dengan kedalaman 30 km Bencana alam ini menewaskan 1.313 orang dengan lebih dari 400 orang terluka Asam Tibet 15 Agustus 1950 Meski bencana ini dikenal dengan nama Gempa Asam Pusat gempa diyakini berada di Tibet Setidaknya 780 orang tewas di Tibet Timur Gempa bumi di pedalaman ini menyebabkan kerusakan parah pada bangunan serta memicu tanah longsor Kepulauan Rat Alaska 2 April 1965 Kerusakan terparah akibat gempa ini disebabkan oleh tsunami Yang dilaporkan setinggi 10 meter di Pulau Semia Tidak ada laporan korban jiwa atau luka-luka Tsunami menyebabkan kerusakan properti senilai 10.000 dolar AS 27 Februari 2010 Lebih dari 800 ribu orang mengungsi dengan total 1,8 juta manusia yang terkena dampak di seluruh Jile Tsunami kecil yang melanda samudera Pasifik menyebabkan kerusakan pada perahu-perahu sampai San Diego, California Nah itu dia beberapa ringkasan informasi mengenai gempa bumi Cukup sekian, terima kasih Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya Terima kasih telah menonton!